Intro Assalamualaikum dan halo semuanya Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Mirzapur yang rilis di tahun 2018 Film ini merupakan film thriller India yang menceritakan kehidupan dua orang pemuda yang terlibat dalam kehidupan gangster berbahaya Berlantar belakang di utar Pradesh Mirzapur merupakan sebuah film series yang diseradarai Karan Ansuman Dan dibintangi beberapa artis besar yang diantaranya adalah Pankas Tripati, Ali Faisal Fikran Maisei, Faisika Dungal, dan Divendru Sarma So untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan adegan dimana putra ketua gangster bernama Muna sedang menghadiri acara pesta pernikahan warga sipil Karena kondisinya yang sedang mabuk berat, Muna malah dengan sengaja membuat keributan Ia menembakkan beberapa peluru dan mengenai pengantin pria Muna merupakan putra ketua gangster sekaligus penguasa Mirzapur bernama Tripati Dan selama menjalankan bisnis penjualan senjata ilegal Tripati dibantu tangan kanannya bernama Makbul Seminggu belakangan ini bisnis penjualan senjata mengalami penurunan omset Beberapa orang yang melakukan transaksi mengaku jika senjata api Tripati meledak ke belakang saat ditembakkan Tidak percaya begitu saja Tripati kemudian memberitakan orang suruhannya untuk membuktikan kabar tersebut Dan alhasil ia pun akhirnya mempercayainya Sin berganti ke sebuah kampus di mana diperlihatkan dua orang mahasiswa kakak beradik bernama Gudu dan juga Balu Keduanya memiliki kelebihan yang berbeda-beda Gudu memiliki keterampilan bela diri sedangkan Bablu memiliki kepintaran terutama di bidang akuntan Ambisinya yang ingin menjadi binaragawan membuat Gudu lebih mementingkan latihan daripada pendidikan Sehingga karena hal itulah ia lebih sering ditegur dosen saat kedapatan mengangkat barbel di jam pelajaran Selain Gudu dan juga Balu, Muna juga merupakan mahasiswa di kampus tersebut Kekuasaan dan nama besar sang ayah membuatnya berambisi menjadi dewan mahasiswa di pemilu selanjutnya Muna sangat marah karena ada seorang mahasiswa yang berani mempromosikan paslon lain di hadapannya Singkatnya selama aksi kejar-kejaran berlangsung si mahasiswa tersebut berlari memasuki ruang kelas Gudu Namun apes baginya saat ingin menyelamatkan diri Gudu malah dengan sengaja meneklnya Sehingga ia pun habis dihajar Muna Gudu dan Bablu memiliki seorang adik perempuan bernama Dimpi Ia berteman dengan seorang mahasiswi bernama Sweety yang ternyata Sweety memiliki rasa kepada Gudu Di sebuah pengadilan diperlihatkan seorang pengacara jujur bernama Ramakan Pandit Saat itu beliau diancam seorang gangster yang menginginkan temannya dibebaskan Namun belum sempat permohonannya dikabulkan si gangster malah dihajar habis-habisan Dan dari sini barulah disimpulkan jika Pandit bukanlah pengacara sembarangan Orang tua mempelai pria yang menjadi korban penembakan Muna mendatangi Pandit untuk mencari keadilan Dan ternyata belakangan ini sudah ada tiga pengacara yang menolak permintaannya lantaran tidak berani dengan keluarga Tripati Bersamaan dengan Pandit yang telah tiba di kediamannya barulah diketahui jika beliau merupakan orang tua dari Gudu dan juga Balu Namun karena kebiasaannya yang selalu menangani kasus-kasus orang bawah Ia pun belum bisa memberikan kemewaan hidup kepada keluarganya Namun walaupun begitu bagi Pandit ternyata hal itu bukanlah masalah besar Karena yang utama baginya adalah kebahagiaan anggota keluarga Berbeda dengan dua saudaranya Gudu ternyata kecewa dengan prinsip sang ayah Apalagi saat melihat Muna hidup penuh kemewahan Ia langsung menghancurkan sepedanya yang menjadi kendaraannya setiap hari Di sisi lain Tripati memiliki seorang istri muda bernama Bina Namun selama mereka melakukan hubungan suami istri Bina tampak tidak puas Karena Tripati mengalami ejakulasi dini Di tengah makan malam keluarga Inspektor Gupta yang ternyata adalah antek dari Tripati Memberitahukan kasus penembakan yang dilakukan Muna Dan saat ini kasusnya akan dipersidangkan oleh pengacara jujur yang tak lain adalah Pandit Mendengarkan informasi yang disampaikan Tripati langsung menasihati Muna Ia mengatakan walaupun mereka menjual senjata bukan berarti bisa menggunakannya sesuka hati dan melukai warga sipil Bukannya mendengarkan nasihat sang ayah dengan bijak Muna malah membuat keonaran yang lebih besar lagi Ia mendatangi keluarga Pandit dan mengancam beliau dengan senjata berjenis shotgun Tidak lama perseteruan mereka berlangsung Guddu dan Balu kini sudah tiba di rumah Dan melihat ayahnya disakiti Guddu langsung menghajar Muna dan semua anak buahnya Setelah mengetahui duduk permasalahannya Guddu sepakat dengan sang ibu agar Pandit tidak melanjutkan kasus penembakan Muna Karena bagaimanapun hal itu akan menjadi bumerang kepada keluarga mereka Tripati yang sudah mengetahui keributan tersebut langsung memerindahkan makbul menyelamatkan Muna Dan sekaligus membawa Guddu dan juga Balu ke hadapannya Di luar perkiraan keduanya ternyata Tripati tidaklah marah Bahkan setelah mengetahui bakat keduanya Tripati langsung menawarkan kerjasama Setelah lima menit berpikir dan berunding Guddu dan Balu langsung menerima tawaran itu Dan sebagai hadiah dari keputusan mereka Tripati memberikan satu unit Harley sebagai kendaraan operasional Berbeda halnya dengan Guddu yang menginginkan pekerjaan untuk kemewahan Bablu ternyata menerima pekerjaan untuk menyelamatkan sang ayah agar tak lagi diburu oleh keluarga Tripati Selain Harley, Guddu dan Bablu juga diberikan senjata api untuk penjagaan diri Dan sangat senang dengan hadiah tersebut Guddu langsung melepaskan timah panas ke udara Tripati kembali menasih Timuna dan mengatakan jika ia ingin menjadi penguasa Mirzapur Maka dirinya harus menghormati orang-orang kepercayaannya Karena perasaan dihargai bisa membuat orang menjadi setia Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya orang tersebut tidak akan keberatan Seperti yang dilakukan Makbul selama ini Di perjalanan asmaranya, Muna ternyata naksir berat kepada Sweety Namun beberapa kali mengungkapkan perasaan Sweety tidak pernah sekalipun memberikan sinyal kepadanya Tripati sendiri memiliki seorang ayah bernama Bauji Yang dahulunya merupakan ketua gangster paling disegani 20 tahun yang lalu saat mereka akan menguasai Mirzapur Bauji Diserang kelompok gangster yang diketuai pria bernama Ajit Takur Namun karena keahlian perangnya Ia pun berhasil melenyapkan Ajit dan semua anggota keluarganya Bauji juga memiliki tangan kanan setia bernama Sankar Dan karena kesetiaan yang diberikan Sankar Ia pun menjadikannya sebagai putra angkatnya Namun setelah menguasai Mirzapur, perebutan kekuasaan tidak berhenti begitu saja Sankar yang dianggap orang paling setia malah terang-terangan ingin membunuh Bauji Dan walaupun Sankar berhasil ditumbangkan oleh Tripati Bauji mengatakan agar mereka tidak perlu membunuhnya Karena bagaimanapun penyerangan yang dilakukan Sankar terjadi karena daerah kekuasaan Pada akhirnya untuk mengakhiri perselisihan tersebut Bauji dengan bijak memberikan daerah Jaunpur untuk dikuasai Sankar selama masa hidupnya Sekarang ini ada desas-desus jika Sankar ingin kembali merebut Mirzapur Dan merasa khawatir Bauji hanya bisa mengatakan kepada Tripati agar ia lebih berhati-hati Terkait omset penjualan senjata yang terus menurun, Tripati akhirnya memberikan perintah kepada Makbul Agar menarik semua senjata mereka dari tangan di Seribu Tor Guddu dan Bablu mendatangi orang tua pengandian pria untuk memaksanya mencabut kasus penembakan Muna Dan karena cara halus tidak mempan bagi mereka, Guddu akhirnya mengeluarkan senjata api Yang kemudian keluarga tersebut langsung menyetujuinya Di Jaunpur sendiri, Sankar menghukum mati anak buahnya yang melakukan pengkhianatan Dan di waktu yang bersamaan, ia juga mengirimkan pembunuh bayaran untuk menghabisi Muna Namun karena sudah bersiap lebih dulu pembunuh bayaran tersebut, akhirnya tewas di tangan Muna Sankar memiliki seorang putra bernama Sarat Dan berbeda halnya, dengan kehidupan sang ayah Sarat sepertinya tidak begitu tertarik dengan kehidupan para gangster Dan walaupun mengetahui ambisi sang ayah yang ingin menguasai Mirzapur Sarat hanya bisa memberikan nasihat agar beliau tidak menyerang Tripati saat ia berada di daerah kekuasaannya Tripati mengajak Guddu dan Bablu berkunjung ke pabrik senjatanya Dan di sana, ia mengatakan jika semua senjata ilegal yang mereka produksi bahan bakunya adalah besi bekas Namun terkait senjata yang dipegang Guddu, Tripati mengatakan jika senjata tersebut merupakan barang impor Dan hanya pelurunya saja yang diproduksi sendiri Bupati baru bernama Jadav datang menemui Tripati dan meminta persenan dari hasil penjualan senjata Ternyata keberanian Jadav memasuki kehidupan Tripati bukanlah tanpa alasan Ia memiliki hubungan dekat dengan ketua menteri yang selama ini memberikan perlindungan kepada para gangster Mengancam Tripati jika tidak mengambulkan permintaannya Jadav mengatakan jika ia akan menghasut ketua menteri agar memberikan daerah Mirzapur kepada sangkar Sweety yang ternyata adalah putri Inspektor Gupta dipaksa menerima lamaran munah Namun beberapa kali sang ayah memaksanya Sweety tidak pernah mengiakan permintaan tersebut Karena jumlah uang yang diminta Jadav sangatlah besar Tripati akhirnya menemui seorang ketua gangster bernama Lala Dan setelah bernegosiasi Lala akhirnya menyetujui Tripati menjual senjata di daerah kekuasaannya Dalam perjalanan pulang Tripati yang sengaja melakukan survei di daerah tersebut Tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari beberapa orang tak dikenal Namun karena kehebatan dan keberadaan makbul di sampingnya Ia pun berhasil memenangkan baku tembak Puncaknya setelah menawan dan membawa dua orang yang masih selama Tripati Akhirnya mengetahui jika dalang dibalik penyerangan yang diterimanya tak lain adalah perbuatan sangkar Muna sangat kesal karena sang ayah tidak mau membalasnya Walaupun saat ini sangkar sudah lebih dulu menunjukkan perlawanannya secara terang-terangan Keesokan hari kepada Bablu dan juga Guddu Tripati menjelaskan bagaimana tata cara penjualan senjata yang selama ini berlangsung di Mirzapur Ia mengatakan jika senjata yang dijual sebenarnya adalah senjata rumahan yang bisa dibeli dengan harga murah Dan karena tidak adanya nomor registrasi membuat senjata tersebut tidak bisa dilacak oleh kepolisian Pada akhirnya dengan keterampilan dan bakat yang mereka miliki Tripati memberikan kepercayaan penuh untuk menjual senjata-senjata tersebut sesuai keahlian mereka Di sisi lain Bina yang sampai saat ini tidak puas dengan pelayanan Tripati Kini menunjukkan jati dirinya sebagai seorang PSK Ia merayu Muna dan akhirnya mendapatkan kepuasan yang selama ini diimpikannya Dosen kampus sedang memeriksa lembar ujian Dan kemudian memberikan nilai sesuai nominal uang yang diselipkan mahasiswa Dan puas dengan hal tersebut dosen itu kemudian meminta mahasiswi paling pintar bernama Mini Untuk mengikuti pemilihan dewan mahasiswa menyaingi Muna Mini sendiri adalah saudara kandung dari Sweety Dan dalam sebuah kesempatan keduanya diundang makan siang bersama Guddu dan juga Bablu Di bioskop Muna mendapatkan tawaran dari tangan kanannya bernama Pracik Untuk menyinggirkan sang ayah demi bisa mendapatkan Mirzapur Namun bukannya menyetujuinya Muna malah sangat marah Dan bersamaan dengan kemarahannya ia kemudian memerindahkan Guddu dan juga Bablu menemuinya Dan merasa peduli dengan mimpi Guddu yang ingin menjadi binaragawan Muna memberikan sebuah pil yang dikatakannya sebagai suplemen otot Orang tua mempelai pria yang menjadi korban penembakan kembali mendatangi Pandit untuk menarik kasusnya Dan setelah kedatangan kedua putranya Pandit pun akhirnya mengetahui jika alasan dibalik batalnya kasus tersebut tak lain Karena ancaman yang diberikan Guddu dan juga Bablu Muna diperintahkan tripati agar menemui Lala untuk memastikan angka kesepakatan bisnis Dan setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan Lala meminta agar diberikan keuntungan sebanyak 15% Karena ingin mendapatkan keuntungan dari negosiasi tersebut Muna akhirnya berbohong kepada sang ayah Ia mengatakan jika Lala meminta keuntungan sebanyak 25% Untuk melihat keseriusan mereka dalam menjalani kehidupan gangster Makbul meminta Guddu dan juga Bablu membunuh seorang pengkhianat Dan tanpa ragu sedikit pun keduanya langsung melakukan pembunuhan Walaupun setelahnya Bablu merasa sangat mual Setelah misi pertama selesai Keduanya diminta mengantarkan karpet sambil membuang jasad si pengkhianat Namun selama melakukan aksinya Makbul mengatakan jika keduanya tidak diperbolehkan Mengaku sebagai anak buah tripati Singkatnya selama di perjalanan Ada seorang polisi mencegat dan menyuruh Guddu Menghentikan laju truk dan menunjukkan benda apa yang mereka bawa Bablu yang duduk sambil memegang jasad si pengkhianat Menjadi sangat panik karena tangannya berlumuran darah Dan tidak mau semuanya menjadi runyam Guddu terlihat sudah bersiap untuk melepaskan tembakan Untuknya penyelidikan yang dilakukan seketika terhenti Saat Bablu membuat sebuah alasan Ia mengatakan jika noda merah di tangannya Merupakan tumpahan cet dari pewarna karpet Dan percaya begitu saja polisi tersebut Langsung mengizinkan keduanya melanjutkan perjalanan Setelah mengantarkan karpet ke tempat yang dimaksud Malam harinya Guddu dan Bablu kemudian membakar jasad si pengkhianat Untuk melenyapkan barang bukti Keesokan hari setelah menemui Sweety Dan memberikannya hadiah kalung Guddu dan Bablu menemui salah satu distributor senjata tripati Bernama Misra Misra mengaku jika penjualan senjata menurun lantaran kualitasnya yang sangat buruk Dimana beberapa pembeli mengklaim jika senjata buatan tripati Seringkali macet dan meledak mengenai penggunanya Bersamaan dengan alasan yang disampaikan Guddu malah menemukan sekotak senjata Yang ternyata senjata tersebut bukanlah produksi dari pabriknya tripati Dan ragu jika senjata yang dijual Misra bukanlah senjata majikannya Guddu langsung mengambil sikap tegas Ia melepaskan timah panas dan membuat Misra tewas seketika Setelah mengetahui kejanggalan yang terjadi di lapangan Bablu menyarankan agar tripati mengumpulkan semua distributor yang melakukan kecurangan Karena pada dasarnya senjata yang dijual tripati tidaklah buruk Mungkin ada pihak yang ingin menghancurkan bisnisnya Dan menyuap distributor untuk melakukan pengkhianatan Puncaknya demi mengakhiri semuanya Guddu meminta izin kepada tripati Agar menewaskan semua distributor pengkhianat dengan tangannya sendiri Keesokan hari atas haran Bablu Tripati mengumpulkan semua petinggi polisi Mirzapur Dan setelah menyuap mereka tripati meminta agar tidak ada satupun polisi Yang berani melakukan pemalakan kepada distributor senjatanya Melanjutkan hubungan yang lebih serius Guddu yang tidak mau ada kebohongan Mengatakan kepada Sweetie jika dirinya terlibat kehidupan gangster Namun bukannya terkejut Sweetie malah mengatakan jika ia tidak masalah dengan hal tersebut Apalagi karena kebiasaannya yang sering memegang senjata api sang ayah Sejak kecil Sweetie hanya berpesan agar Guddu lebih berhati-hati Sore hari Bablu dan Guddu memberikan senjata gratis kepada preman Mirzapur Yang memiliki loyalitas tinggi kepada tripati Alasan keduanya melakukan hal tersebut untuk mengembalikan nama baik tripati Dalam bisnis penjualan senjata Dan apa yang dilakukan Guddu dan juga Bablu Akhirnya terjawab setelah bisnis penjualan senjata mengalami kenaikan omset Namun dibalik kesuksesan yang mereka dapatkan Ternyata kondisi keamanan Mirzapur semakin tidak karuan Banyak korban berjatuhan setelah terlibat baku tembak yang tak bisa dikendalikan Di tengah kesuksesan mereka dalam melakukan marketing senjata Muna yang merasa tertekan menemui peracik Dan mereka pun menyusun sebuah rencana Ternyata beberapa menit yang lalu Muna menyaksikan peracik membunuh seorang pria dengan menggunakan pisau silet Dan kagum dengan keahliannya Muna mengatakan jika mereka memiliki misi yang lebih besar Berbeda halnya dengan tuan pandit yang tidak menyetujui Kedua putranya menjadi gangster namun sang ibu malah mengatakan jika ia tidak masalah Beliau bahkan meminta Guddu memberikan pelajaran kepada seorang pemilik kelontong Yang pernah menghinanya beberapa hari lalu Sambil menyodorkan senjata api Guddu meminta si pemilik kelontong meminta maaf kepada sang ibu Dan dengan wajah penuh ketakutan si pemilik kelontong juga mengatakan Jika mulai hari ini ia akan menggratiskan semua belanjaan yang dibeli ibunya Guddu Setelah puas memberikan pelajaran Guddu kemudian melepaskan timah panas ke udara Dan sambil berteriak ia mengatakan kepada semua orang Jika sebentar lagi dirinya akan menjadi penguasa Mirzapur Karena angka kejahatan Mirzapur semakin meningkat Komisaris akhirnya mengirim inspektor baru bernama Mauria Beliau yang memiliki rekam jejak cukup bagus Didugaskan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan wilayah tersebut Di hari yang sama Bupati Yadav mendatangi kediaman Tripati Untuk menyaksikan hiburan tarung bebas yang digelar setiap tahunnya Dalam pertunjukan tersebut Muna sedikit kesal Lantaran petarung yang dipilihnya kalah dengan petarung yang dipilih oleh Yadav Atas perintah Yadav Sankar juga hadir di acara itu Dan setelah mengumpulkan mereka semua Yadav mengatakan jika ia mendapatkan perintah dari ketua menteri Agar mengharuskan kelompok gangster Untuk meminemilisir kejahatan karena masa pemilu akan segera tiba Di waktu yang bersamaan Mauria yang sudah tiba di kantor polisi Bertanya kepada Gupta apa yang sebenarnya terjadi dengan Mirzapur Dan walaupun Gupta memberikan alasan yang tidak masuk akal Ternyata Mauria sudah mengetahui siapa dalang di balik kerusuhan Bahkan tanpa terpikirkan olehnya Mauria juga mengetahui pertemuan para petinggi kelompok gangster Yang saat ini berlangsung di kediaman Tripati Di kamar mandi, Makbul mengatakan kepada Sarat Jika mereka berani mengirim pembunuh bayaran lagi ke Mirzapur Maka ia tidak akan segan-segan menghancurkan Jaunpur Karena perselesaian kecil yang terjadi selama acara Muna yang tidak senang langsung menodongkan senjata api ke wajah Yadav Dan merasa tidak dihargai Yadav yang kesal langsung menawarkan daerah Mirzapur kepada Sankar Dalam hubungan asmaranya, Bablu dan Mini kini semakin dekat Dan dalam sebuah momen, Mini meminta agar Bablu membantunya mencari suara Untuk pemilu Dewan Mahasiswa Setelah sukses dengan bisnis penjualan senjata Tripati kini mengenalkan bisnis utamanya kepada Guddu dan juga Balu Dan ternyata bisnis tersebut adalah penjualan obat-obatan terlarang Tripati melakukan strategi penjualan dengan menyambarkan obat-obatan terlarang Menjadi makanan berjenis dodol Dan setelahnya dodol tersebut disilipkan ke dalam karpet Dan kemudian dikirim seperti yang dilakukan Bablu dan juga Guddu tempoh hari Sankar menemui seorang pengusaha bernama Chada untuk bekerja sama Ia mengatakan jika saat ini dirinya membutuhkan uang Demi bisa menyuap kepala menteri agar Mirzapur jatuh ke tangannya Sankar juga menampakkan jika hal tersebut berjalan lancar Chada akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari uang yang diserahkan Gupta yang sudah mengetahui sepak terjang Guddu di Mirzapur Akhirnya merestui hubungannya dengan Sweetie Dan sebelum pergi ia juga berjanji akan menerima Guddu menjadi menantunya Melanjutkan bisnis penjualan obat-obatan terlarang Bablu memutuskan membekerjakan kawanan waria yang ada di daerah Mirzapur Dan merasa dihargai dengan pekerjaan tersebut Emon yang merupakan pimpinan mengatakan jika mereka siap menjadi mitra Ternyata keputusan yang diambil Bablu sangatlah tepat Tercatat dalam waktu beberapa minggu Bisnis penjualan obat-obatan terlarang langsung meningkat pesat Dan puas dengan pundi-pundi uang yang mereka dapatkan Keduanya langsung merayakan dengan membeli sebuah mobil baru Sebagai tindak lanjut dalam membasmi kejahatan di Mirzapur Maurya membentuk tim khusus yang melibatkan beberapa personil jujur Dan misi pertama mereka adalah menangkap Bablu dan juga Guddu Di hari yang sama Bablu ternyata sudah menyiapkan panggung untuk Mini Agar bisa berkampanye Namun beberapa saat menyampaikan pidatonya Mini malah diserang beberapa preman yang merupakan anak buah dari Munah Tanpa pikir panjang Bablu yang merasa bertanggung jawab Langsung melepaskan timah panas untuk menghentikan kerusuhan Namun setelah semuanya reda Mini malah mengatakan jika ia tidak suka ada kekerasan di dalam kampanyenya Munah yang emosi kemudian memanggil Bablu dan menanyakan alasannya mengapa membela Mini Dan dengan penuh nada tenang Bablu mengatakan Dan jika yang dilakukannya adalah urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan urusan gangster Di momen ini Munah akhirnya juga mengetahui jika Sweetie telah menjalin hubungan asmara dengan Guddu Dan dengan penuh kemarahan ia pun langsung meninggalkan dua bersaudara tersebut tanpa sepatah kata Kesokan hari untuk melampiaskan kemarahannya Munah memutuskan menculik Dimpy yang saat itu sedang bersama Sweetie Dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan Sweetie langsung menghubungi Guddu dan akhirnya berita tersebut sampai kepada Tripathi Dengan sigap Tripathi langsung memerintahkan makbul agar segera menyusul mereka Dan puncaknya ketika Munah berhasil dihentikan Guddu ternyata ingin sekali menghajarnya Namun hal itu tidak jadi dilakukan lantaran ia sangat menghormati Tripathi Karena kekacauan yang dilakukannya Tripathi yang sangat dongkol dengan kelakuan Munah langsung menamparnya di depan Guddu dan juga Balu Dan tidak terima dengan perlakuan tersebut Munah akhirnya menemui peracik dan mereka pun bersiap dengan rencana yang sudah dipersiapkan Guddu berterima kasih kepada Sweetie karena sudah membantunya menyelamatkan Dimpy Dan di tengah suasana roman tersebut keduanya terlibat dalam hubungan yang semakin dalam Keesokan malam Guddu dan Bablu diserang kelompok bersenjata Dan setelah terjadi baku tembak mobil yang mereka bawa tersudut ke dalam gang sempit Dengan penuh keberanian Guddu langsung melakukan perlawanan Dan akhirnya setelah beberapa lama pertempuran keduanya berhasil meloloskan diri Bablu sendiri sangat yakin jika penyerangan itu tidak mungkin dilakukan Munah hanya karena masalah sepele Namun setelah membicarakannya kepada Tripathi Tripathi juga sangat yakin jika penyerangan itu bukanlah ulah dari sankar Pada akhirnya guna menghindari penyerangan selanjutnya Tripathi meminta agar Guddu dan juga Balu bersembunyi di luar kota untuk sementara waktu Curiga dalang dibalik penyerangan adalah Inspektor Mauria Tripathi langsung memberikan perintah kepada Makbul Agar menyelidikinya Namun persamaan dengan kepergian Makbul Tripathi malah mendapatkan serangan dari seorang pria misterius Tuan Bauji yang melihat dari kejauhan dengan cepat melepaskan timah panas untuk menakut-nakuti Dan karena tindakannya Tripathi berhasil membekuk pria tersebut dan membuatnya tidak berdaya Setelah membuka topengnya Tripathi sangat terkejut lantaran orang yang menyerangnya adalah Pracik Tangan kanan putranya sendiri Untuk melindungi dirinya Munah memberikan kode agar Pracik tidak berkata jujur Yang pada akhirnya Pracik pun mengatakan jika ia melakukan penyerangan hanya untuk perampokan Puncaknya agar rahasianya tidak terbongkar Munah dengan kejam menewaskan Pracik di depan ayahnya sendiri Selama melakukan perlarian ke luar kota Gudu yang tidak mau waktu mereka terbuang sia-sia berinisiatif menjual senjata kepada kelompok gangster lokal Dan tidak puas dengan hal itu ia juga mengajak Bablu memasuki daerah Jaunpur Singkatnya setelah tiba di sana Sankar yang mengetahui aksi keduanya langsung mendatangi mereka Namun bukannya melakukan penyerangan Sankar malah menawarkan kerjasama demi bisa merebut wilayah Mirzapur dari tangan Tripathi Untuk mengetahui lebih dekat bagaimana karakter asli Tripathi Mauria memutuskan mendatangi kediamannya Dan selama perbincangan singkat mereka Tripathi juga menyadari jika Mauria bukanlah polisi korup yang bisa dikendalikan Setelah memikirkan tawaran yang diberikan Sankar Gudu yang tidak mau mengkhianati Tripathi dengan tegas menolak tawaran tersebut Namun karena dirinya ditekan terus menerus ia yang kehilangan kesabaran langsung melepaskan timah panas Dan membuat Sankar tewas seketika Keberanian yang diperlihatkan Gudu ternyata membuat anak buah Sankar menjadi ketakutan Dan tanpa memperdulikan pemimpinnya yang sudah tewas mereka kemudian membiarkan Gudu dan juga Bablu lolos begitu saja Di tengah kabar tewasnya Sankar Yadav menganggap jika Dalang dibalik pembunuhan adalah Tripathi Dan kecewa dengan hal tersebut Yadav langsung mengultimatum Tripathi karena sudah melanggar janji yang mereka sepakati Setelah kembali ke Mirzapur Tripathi kemudian mengintrogasi Gudu akan tindakan ekstrim yang dilakukannya Namun karena beralasan menjaga nama bayi kelompok mereka Tripathi akhirnya tidak punya pilihan lain selain memaafkannya Sedangkan Tuan Bauji sendiri memiliki firasat yang tidak baik Ia menasehati Tripathi agar lebih berhati-hati dengan dua kakak beradik tersebut Maurya yang bergerak cepat menindaklanjuti kejahatan di Mirzapur berhasil melakukan penangkapan kepada kawanan waria yang menjadi distributor obat-obatan terlarang Dan setelah menahan pemimpin mereka yang tak lain adalah Emon Maurya langsung memaksanya agar memberitahukan siapa Dalang dibalik bisnis tersebut di pengadilan Bablu yang merindukan keluarganya mendatangi sang ayah dan mengatakan jika sebenarnya ia sangat menyesal bergabung dengan dunia gangster Namun dibalik keputusannya ia juga tidak punya pilihan untuk menyelamatkan nasib keluarganya yang sempat berseteru dengan Tripathi Gudu yang sangat mencintai Sweety akhirnya mengajaknya menikah Dan dengan prosesi yang sederhana keduanya kini telah resmi menjadi suami istri Berbeda halnya dengan kebahagiaan yang dirasakan Gudu dan juga Sweety Muna malah terjebak hubungan yang lebih dalam dengan ibu tirinya Namun di suatu momen karena merasa bosan ia pun meminta agar Bina tidak lagi menyentuhnya Dan puncaknya karena alasan tersebut Bina yang masih mencari kepuasan kini melampiaskan hasratnya kepada penjaga kebun Di tengah kompetisi Bina Ragawan yang sedang diikuti Gudu Tripathi yang berada di bangku penonton mendapatkan informasi penting dari Makbul Makbul mengatakan jika ia telah berhasil mengambil ponsel Pracik dari kediamannya Dan fakta mengejutkan ternyata satu jam sebelum penyerangan Pracik melakukan 12 panggilan ke nomor seseorang yang diberinya nama Gudu Tanpa disadari keduanya ternyata hal itu adalah jebakan dari Muna Ia yang sudah mengetahui Pracik menelpon seseorang sebelum penyerangan kemudian mengganti nama orang tersebut menjadi nama Gudu Pada akhirnya karena termakan jebakan putranya sendiri Tripathi yang sudah kehilangan kepercayaan langsung menyerahkan daerah Mirzapur ke tangan Muna Dan tak lupa ia juga memberikan perintah agar Muna segera menewaskan dua kakak beradik tersebut Hari pemilihan Dewan Mahasiswa digelar dan hasilnya Mini yang lolos menjadi pemenangnya Dosen kampus memberitahukan hasilnya kepada Muna namun ia juga heran mengapa Muna menanggapinya dengan wajah datar Puncaknya setelah mengetahui Mini sedang bersama Gudu dan juga Bablu di luar kota Muna langsung menyiapkan anak buahnya Dan mereka pun bersiap untuk melakukan serangan besar Di luar kota Mini, Dimpi, Sweety, Gudu dan juga Ballu ternyata sedang menghadiri acara pernikahan teman mereka yang tak lain adalah putri ketua gangster Lala Malam setelah tiba di sana Muna yang datang dengan emosi tingkat tinggi langsung bersiap melakukan penyerangan Dan tidak memperdulikan keberadaan Lala, Muna langsung menunjukkan keberingkasannya sebagai ketua gangster Ia melepaskan timah panas dan kemudian menembak Gudu yang saat itu baru saja keluar dari kamar mandi Bablu yang mencoba melakukan pertolongan juga berakhir tumbang setelah anak buah Muna melepaskan timah panas ke perutnya Mini yang ikut andil dalam keributan tersebut berhasil merebut senjata dari anak buah Muna yang terkapar Namun saat ingin melepaskan tembakan ternyata pelurunya telah habis Setelah menjatuhkan Mini, Muna kemudian menghampiri Sweety Dan walaupun Sweety mengatakan jika dirinya sedang hamil Muna yang merasa sakit hati langsung melepaskan timah panas dan membuat Sweety tewas seketika Keberingasan Muna ternyata tidak sampai di situ saja Ia yang kehilangan akal sehat juga menewaskan Bablu di hadapan Gudu Selain Muna ternyata malam itu Tuan Bauji dan Tripati juga menunjukkan tarik mereka sebagai penguasa Mirzapur Tuan Bauji yang ternyata sudah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Bina Kemudian memerintahkannya memotong kemaluan si penjaga kebun Dan setelah selesai ia kemudian memaksa Bina agar melayaninya seperti yang dilakukannya kepada Muna dan juga Tripati Sedangkan di tempat lain Tripati yang sudah mengetahui jika Mauria berupaya menghancurkan bisnisnya langsung memerintahkan makbul untuk menculiknya Dan setelah disekap Tripati kemudian memberikan pelajaran sekaligus contoh kepada polisi lain agar tidak bermain api dengannya Setelah berhasil memanggil anak buahnya Lala langsung memerintahkan mereka untuk melakukan perlawanan kepada Muna Dan selama baku tembak berlangsung Mini dan Dimpi berhasil menyelamatkan Gudu dari tempat tersebut Di akhir film syarat meletakkan senjata peninggalan sang ayah dan berjanji akan menuntut balas Dan bersamaan dengan dirinya yang mencukur rambut bagian belakang film pun berakhir So mungkin sampai disini aja ya cerita kali ini makasih banyak yang sudah hadir Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan Saya Ahmad pamit undur diri tetap hidup sehat Thanks for watching and see you to the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax